Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya Hari ini aku mau cek dan chat lagi Mau cerita-cerita aja, mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian Kalian udah tau belum sih kalau kita bakal ngadepin yang namanya normal Gue yakinnya kalian udah mulai tau dan sudah mulai aware Dan baca-baca banyak berita Dan beberapa diantaranya yang bikin aku bingung untuk berita ini PSBB itu banyak yang dilanggar Terutama pengalaman aku sih kemarin pas aku udah 3 bulan lebih di rumah Dan keluar cuma 2 kali Pertama waktu aku mau kerja Dan yang kedua pas aku keluar pas habis setelah lebaran beberapa hari Pas aku keluar, oh my god Ini loh PSBB yang aku dari rumah liatnya Wah, PSBB itu ketat Kita jaga diri Harus di rumah aja Tapi pas keluar banyak banget orang-orang yang aku lihat masih gak gunain masker Terus masih yang gak jaga jarak kalau diantara kerumunan Jadi pas ada dialog atau ada wacana mononormal Skeptis juga sih Apa namanya maksudnya Bisa gak sih kita ngelakuin mononormal Kalau selama masa PSBB aja Orangnya masih cuek-cuek Masih ada yang ngeyel Padahal hal termudah untuk mereka bisa lakuin itu gunai masker Bukan cuma buat orang lain Tapi buat diri kalian sendiri Jadi aku tuh kadang heran Kalau ada orang yang keluar rumah dengan santainya Dia keluar kayak gak ada apa-apa Terus cuma buat keluar buat nongkrong misalnya Oke, kita semua stress kok gak lebih WFH gitu Ngadepin dirumah terus dirumahkan Itu kita stress Tapi saat kalian keluar dengan alasan yang urgensinya tuh Bisa dibilang gak ada Terus buat apa kalian berjuang kemarin WFH gitu Kalau cuma buat nongkrong Ya gak jelas tujuannya nongkrongnya Cuma buat nongkrong aja Meskipun aku anak muda ya Umur aku juga bukan umur umur tua yang malas nongkrong Tapi kan lagi pandemi kayak gini Aku jadi mikir nongkrong Apa pahidahnya Wajib gak Harus dahadir enggak Terus berapa banyak orang yang ada di dalam sana Terus yang aku pikirin Kalau udah mulai diajak Yuk kita keluar Oke, pikiran aku Penting apa enggak Terus yang kedua Bisa dikendari enggak Yang ketiga Kalau gak bisa dikendari enggak Aku bakal nanya Berapa orang yang datang Terus berapa luas ruangannya Outdoor apa indoor Ngapain aja di sana Karena kan kita harus mulai preventif ya Menjaga diri sendiri Ini sih kerasahan aku Karena semua orang begitu menjaga dirinya dengan balik Sedangkan virus ini memang masih mengkhawatirkan Masih belum bisa ditemukan Pemecahannya harus seperti apa Ini kita lagi berusaha menyelamatin ekonominya Berusaha untuk mengendalikan pandeminya Tapi kalau orang-orangnya aja Tidak memperlakukan dirinya dengan baik Selama normal Mau jadi apa Jadi Apa ya Aku Semangat Ngadepin normal Semangat Cuma pas lagi Ngelihat keluar Terus masih banyak yang enggak Sadar diri Mereka tuh lagi ngapain Dan dimana Itu rasanya marah Dan stres Stres Ih kalian tunggu mana sih Kenapa sih Nggak sadar-sadar Itu yang aku pikirin Terus kalau Kalau udah stres gitu Apalagi di rumah aja Mau ketemu dokter Kita takut Ada apa-apa Terus kalau mau Di rumah aja Berarti kita harus self-healing Harus bisa mengendalikan diri Manajemen stresnya harus bagus Sedangkan Nggak usah dipungkiri Aku Mahasiswa yang belajar soal Terapi Terapi Pengubahan Pelaku Terapi-terapi Psikososial Terus Pengendalian stres Manajemen stres Kadang masih stres Karena stres tuh Pasti semua orang Punya Karena kita Mau hidup Ada banyak Ada Hal yang harus kita lakuin Cuma Kalau di aku Karena Jujur Setelah aku keluar Keluar satu hari itu Setelah Lama banget Di rumah Ya gila Terus ngapain aku di rumah Tapi mereka Santai-santai aja Gitu Pas aku lihat Live beberapa dokter Oke Memang harus Self-healing sendiri Memang harus Kontrol emosi sendiri Mengendalian stres sendiri Nah cara-cara yang aku lakuin Mungkin bisa jadi tips Buat kalian-kalian yang di rumah Yang mulai stres Ngelihat kondisi diskeliling Dan bingung Mau kemana Dan mau ngapain Mau nanya sama siapa Dan harus Gimana Kalau kondisinya Belum Kalian rasakan Terlalu Mengganggu Aktivitas Dan keseharian kalian Berarti kalian masih bisa Gunain self-healing sendiri Tapi kalau kalian Sudah merasa Aktivitas Seharian kalian itu Teramat Sangat terganggu Maka Gak ada kata lain Kalian harus mulai Menghubungi Yang profesionalnya Dokternya Atau Datang ke rumah sakit Dan Kalau pun datang ke rumah sakit Ya itu Tetap harus Pakai masker Tetap harus Gunain Apa namanya Protokol kesehatan Itu Jaga jarak itu harus Gunain hand sanitizer Kalau habis Berinteraksi dengan orang Sering-sering cuci tangan Aku bakal cerita lagi Ke tips yang aku hakuin Pas ngontrol emosi Ngontrol emosi Kan Yang aku tahu itu Ada satu metode Namanya katarsis Katarsis itu Bagaimana kita Mengendalikan Atau Membuang Hal-hal negatif Yang Emosi-emosi negatif Dari dalam diri Oleh kita sendiri Katarsis yang paling Sering aku lakuin Itu lewat cermin Karena cerminan itu Pantulan langsung Diri kita yang Kita bisa lakuin Kok di kamar Di 2x3 juga Kita bisa ngelakuinnya Maksudnya tuh Kita gak perlu space banyak Gak usah pakai cermin Pakai kamera HP pun Kita masih bisa melihat Pantulan diri kita sendiri Kalau aku Paling efektif Katarsis yang pertama Aku lakuin itu Ngelihat cermin Dan mulai Berekspresi Ekspresinya dari mulai Sedih Nangis Marah Dan terakhir ketawa Sedih dulu Nangis dulu Baru Marah Kemudian ketawa Kenapa 4 hal itu Aku lakuin Karena pertama Aku sedih Saat Epa itu Kok aku di rumah Tapi mereka Santai-santai aja Terus ngapain Aku di rumah selama ini Tuh Aku sedih Maka aku Lihat sendiri Ekspresi aku sedih Gimana sih Di pantulan cermin Terus yang kedua Pas aku mulai Ngerasa dari sedih itu Aku pasti Kenangis Karena Karena ngeluarin Emosi negatif itu Salah satunya Dengan nangis Nah Kalian bisa sih Dengan cara apapun Tapi Ekspresi yang kedua Aku lakuin itu Nangis Nangis yang Bukan nangis Langsung bersucuran Lain mata Enggak Ekspresi kalian nangis Itu kayak gimana Nah itu akan Kalian amati sendiri Di cermin Sudah lihat Ekspresi kalian nangis Yang ketiga Ekspresi Marah Bener-bener Aku ngasih liat Marah Aku tuh kayak gimana Aku liat di cermin Aku liat muka marah Aku kayak gimana Terus yang terakhir Aku Lihat juga Merhatiin juga di cermin itu Gimana ekspresi aku ketawa Kenapa ketawa Sebagai penutup Karena Dari tiga hal Itu emosi negatif Semua Sedih Nangis Nangis Marah Itu negatif Semua Dan harus ditutup Dengan yang positif Karena kan kita Mau manajemen stress Kalau ditutup dengan yang negatif Ya balik lagi Jadi stress Aku kasih tunjukin Gimana ekspresi aku ketawa Senyum Bahagia Untuk punya intinya Berubah Berubah cara berpikirnya Dari yang tadinya Merasa Biar tidak Tidak over stress Nah itu sih Cara Paling mudah Yang aku ngakuin Dan paling cepat Aku lakukan Itu harus Terus Terus Biasa Karena yang namanya Ngontrol diri sendiri Itu Gak mungkin Dalam sekejap mata Jadi kalau misalnya Percobaan pertama Kalau yang gak dihasil Coba lagi dipercobaan Kelua Coba lagi dipercobaan Ketiga Saat momen-momen ini Karena Selama Kita akan menghadapi Dengan normal Yang paling Terlalu kita Sampai Itu diri kita sendiri Siap enggak Ngadapin stressnya Karena tekanannya pun Kondisinya pun Sudah tidak normal lagi Meskipun Dibilang Dengan normal Ini keadaan normal Yang baru Buat kita Siap enggak Jadi Salah satu Tips yang bisa aku Sharing itu Kata Asus Lewat cermin Yang mungkin Kalau misalnya Kalian Merasa Oke Aku gak bisa Ekspresikan Marah Misalnya Atau gak bisa Ekspresikan Sendih Maka di cermin itu Cuma kalian sendiri Yang melihat Cuma kalian sendiri Yang tahu Kalian bebas Bereskensi Kalian gak akan Perut takut Rahasianya Kebongkar Eh ternyata Dia tuh Kemarah Ya Enggak Karena Kamu sendiri Yang melihat Karena momen Momen itu Kita perlu Selaman Ngurangin Ngurangin stress Itu tips dari aku Nanti bakal kita bahas Di video selanjutnya Untuk video Tips-tips yang lain Oke Tetap jaga kesehatan Tetap Terima diri Jangan sampai Kalian Tenggelam Dalam stress Kalian Karena aku juga Sama Ngalami stress Yang sama Semoga Apa yang aku Udah coba Apa yang telah Aku lakuin Bisa kalian lakuin juga Itu aja Sharing dari aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye